Demam berdarah, banyak banget mitos di masyarakat tentang demam berdarah. Dari wajib minum jus jambu biar cepat sembuh, sampai menganggap semua jenis nyamuk itu penyebab demam berdarah. Tapi, seperti apa sebenarnya demam berdarah itu? Ini kata dokter. Sebenarnya di dunia kedokteran gak ada istilah demam berdarah aja. Yang ada adalah demam denggi dan demam berdarah denggi, yang merupakan infeksi akut yang disebabkan oleh virus denggi yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes betina. Ciri-ciri nyamuk Aedes ini mempunyai warna dasar hitam dengan garis-garis putih dan bisa terbang hingga 200 meter, sehingga daya jangkau penularannya cukup jauh. Nyamuk Aedes ini paling senang menghisap darah manusia jam 9 sampai jam 10 pagi dan jam 4 sampai 5 sore. Setelah digigit nyamuk Aedes, virus denggi masuk ke darah dan menjalani masa inkubasi 4 sampai 6 hari sebelum akhirnya mengalami replikasi atau memperbanyak diri dan memicu respon antibody dalam tubuh yang mengakibatkan timbulnya gejala seperti Demam tinggi yang muncul mendadak 2 sampai 7 hari Badan pegel-pegel, nyari di belakang mata, mual muntah, dan muncul bintik kemerahan di kulit Pada hari ketiga sampai tujuh, tiba-tiba demam juga bisa turun sendiri seolah udah sembuh. Tapi ternyata, ini dia fase kritisnya. Pada fase ini, trombosit bisa turun drastis sampai di bawah 100 ribu. Dan, waspadalah kalau ada gejala, Perburukan kondisi saat demam udah reda Muntah terus-menerus Nyari perut terutama di ulu hati Gak kencing selama 4 sampai 6 jam Ada perdarahan seperti mimisan BAB berdarah Gusi berdarah Atau menstruasi berlebih Segeralah datang ke fasilitas kesehatan terdekat. Nah, kalau tubuh berhasil melawan virus pada fase kritis ini, Kita akan memasuki masa penyembuhan 2-3 hari setelah fase kritis Dimana kondisi membaik dan trombosit naik dengan sendirinya Walaupun gak minum jus jambu Kalau tubuh hanya mengalami gejala demam mendadak Badan pegel, trombosit turun kurang dari 100 ribu Dengan gejala perdarahan seperti bintik-bintik merah di kulit Disebut demam denggi Kalau sampai gejala demam denggi tadi Disertai kebocoran plasma darah yang ditandai peningkatan kekentalan darah Lebih dari 20% Disebut dengan demam berdarah denggi Prinsipnya, penyakit ini disebabkan oleh virus Jadi bersifat self-limiting atau bisa sembuh sendiri Prinsip pengobatan secara umum hanya menjaga keseimbangan cairan Mencegah dehidrasi dengan pemberian cairan yang cukup Bisa dengan minum air putih, tapi gak harus minum jus jambu Untuk menurunkan demam Bisa kompres dengan air hangat Atau minum obat penurun panas Seperti paracetamol sesuai petunjuk dokter Sejak tahun 2016 sudah beredar vaksin denggi di Indonesia Untuk usia 9-45 tahun Yang sebelumnya sudah pernah terinfeksi virus denggi Jadi, vaksin ini gak boleh digunakan pada orang yang belum pernah terinfeksi virus denggi Dan tujuannya hanya untuk mengurangi risiko kejadian Dan keparahan penyakit akibat virus denggi Vaksin hanya salah satu upaya pencegahan yang bisa dilakukan Yang gak kalah penting Tentunya mengurangi penyebaran virus denggi Dengan mengendalikan perkembang biakan nyamuk Aedes aegeti Dengan gerakan 3M+, Menutup tempat penampungan air Mendaur ulang barang bekas Dan menguras bak mandi Plus, menaburkan bubuk larvasida pada penampungan air Menggunakan antinyamuk Dan menghindari kebiasaan menggantung pakaian di dalam kamar Ini kata dokter tentang demam berdarah Hai, terima kasih sudah menyaksikan video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe See you on the next video